Viral kisah kocak kurir pengirim barang sebut penghuni rumah bolot hingga lolos CPNS. Seringkali dalam memesan barang ada kejadian lucu bersama kurir jasa pengiriman barang. Baru-baru ini pemilik akun TikTok Rafaindra di TikTok mengunggah tangkapan layar mengenai kisah lucu para kurir jasa pengiriman barang. Dalam video singkat yang telah ditonton lebih dari 2,1 juta tersebut, pemilik akun mengunggah tangkapan layar kurir jasa pengiriman barang yang telah berhasil mengirimkan barang. Lucunya, berdasarkan info aplikasi kurir tersebut menuliskan kalau ia sudah meletakkan barangnya di meja. Kurirnya juga menuliskan keterangan kalau alasan ia meletakannya di meja karena saat dipanggil tidak ada jawaban dari tuan rumah. Paket telah diterima di meja. Pada bolot semua orang rumahnya, keterangan di aplikasi dalam unggahan pemilik akun Minggu 3 Juli 2022. Sementara itu dalam keterangan tangkapan layar tersebut, pihak pemesan mengunggapkan kalau orang yang berada di rumahnya saat itu sedang tertidur. Oleh karena itu, mereka tidak mendengar panggilan dari kurir tersebut. Ya Allah, ini siapa kurirnya? Astaga gue mau nangis gara-gara pada tidur semua. Keterangan dalam tangkapan layar tersebut. Tidak hanya itu, dalam video lainnya pemilik akun yang sama juga mengunggah tangkapan layar berbeda. Dalam tangkapan layar ini tertera kalau paket yang dikirim telah berada di DKI Jakarta. Namun pada keterangan selanjutnya, bukan detail pengiriman di mana lokasi paket tersebut. Melainkan kurir yang mengundurkan diri karena lolos CPNS. Paket keluar dari DKI Jakarta. Keterangan pertama dalam tangkapan layar tersebut. Paket telah diterima di DKI Jakarta. Keterangan berikutnya. Kurir mengundurkan diri. Lolos CPNS. Keterangan terakhir dalam tangkapan layar tersebut. Video kedua tersebut juga telah ditonton lebih dari 843 ribu kali dan mendapat komentar dari warganet. Beberapa warganet mengatakan lucu mengenai kurir yang keterima CPNS tersebut. Sementara itu, beberapa warganet lainnya mengatakan kalau tangkapan layar tersebut hanyalah editan belakang. Ngakak, ikut seneng tapi tulis salah satu akun. Dikabarkan paketnya lulus tes CPNS juga. Komentar akun lainnya. Paket gue terima dan tulisannya paket diterima oleh HRT. Nangis banget gue disangka ART. Komentar akun lainnya. Hingga kini video tangkapan layar pertama itu telah disukai lebih dari 193 ribu. Sedangkan untuk video tangkapan layar kedua telah mendapat suka lebih dari 78 ribu oleh pengguna TikTok. Terima kasih. 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 Terima kasih.